Halo semuanya, selamat datang di pendidikan kimia. Karena kalian udah jadi keluarga pendidikan kimia, yuk kenalan dengan tempat-tempat yang biasa digunakan di Brody Pendidikan Kimia. Pendidikan Kimia merupakan salah satu Brody di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Seperti yang teman-teman ketahui, Brody Pendidikan Kimia terletak di gedung DFKIP UNS. Laboratorium Kimia Nah, yang pertama adalah Laboratorium Kimia Analitik dan Anorganik. Laboratorium ini digunakan untuk penelitian analisis dan kimia anorganik. Alat, bahan, dan cara penanganannya akan cukup berbeda dibandingkan dengan laboratorium lain. Selanjutnya, ada Laboratorium Biokimia, Kimia Organik, dan Prakarya Kimia. Selain itu, ada pula Laboratorium Kimia Dasar dan Kimia Fisika. Pada laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktikum mahasiswa pendidikan kimia semester awal. Dan laboratorium yang terakhir adalah Laboratorium Penelitian, Kimia Fermentasi, dan Rekayasa. Laboratorium ini dikhususkan bagi mahasiswa pendidikan kimia yang akan melakukan penelitian-penelitian seperti kolokium kimia, program kreativitas mahasiswa, dan penelitian lainnya. Ruang Penyimpanan Bahan Kimia Seperti namanya ya teman-teman, tempat ini diperuntukkan untuk penyimpan bahan-bahan kimia yang akan digunakan untuk praktikum kimia. Laboratorium-laboratorium tadi adanya di lantai 1 gedung DFKI P1S ya guys. Selain laboratorium, ada apa lagi sih di gedung DFKI P1S yang jadi tempatnya pendidikan kimia? Yuk kita naik untuk melihat apa aja sih ruangan yang ada di atas. Pertama ada ruang dosen. Di ruangan ini terdapat bapak ibu dosen pendidikan kimia kita tercinta. Jangan lupa untuk tetap menjaga sopan santunnya ya. Selanjutnya terdapat ruang kuliah. Ruang kuliah di pendidikan kimia terdiri dari 4 kelas. 4 kelas tersebut mempunyai nomor ruangan yang berbeda-beda ya, yaitu 303, 312, 403, dan 408. Angka yang pertama dari nomor ruang kelas tersebut menunjukkan lantai berapa ruangan tersebut berada, dan dua angka di belakangnya menunjukkan ruang keberapa ruangan tersebut di lantai itu. Ruang Sekretariat Kevalen Jadi ini dia tempat serba guna anak-anak pendidikan kimia FKIP UNS. Teman-teman pendidikan kimia biasanya menggunakan ruangan sekret ini untuk berkumpul, rugas, mengerjakan laprak, diskusi, hingga rapat bagi anak-anak HMP Kimia Kevalen. Kantin FKIP Jadi guys, kalian nggak perlu lagi takut kelaperan saat ada di kawasan FKIP, karena FKIP punya beberapa kantin, salah satunya adalah kantin Pak Hamdan yang lokasinya ada di sebelum gedung B. Nah, itu tadi adalah turbangunan Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Semoga kita dapat cepat berkunjung secara langsung ya. Sampai jumpa semuanya!